Jasko Vardioldi, Kroesian Defender Jika dibandingkan musim-musim sebelumnya, musim ini gerak transfer Manchester City sepertinya tak terlalu signifikan. Squad Pep hanya memiliki satu pemain yang telah diresmikan, yakni Matej Kovacic. Pemain asal Kroasia ini dibeli dari Chelsea dengan mahar 29 juta euro. Selebihnya, belum ada peresmian pemain baru, selain nama Jasko Vardioldi yang dinilai sudah berada di ambang pintu Etihad Stadium. Melihat hal itu, pertanyaannya sekarang adalah apakah City mampu mempertahankan prestasi treble yang mereka dapatkan musim lalu? Berikut ulasan selengkapnya. Setelah berasa merengkuh salah satu prestasi terbaik dari tim Manchester City dalam sejarah, yakni treble winner pada musim 2022-2023, Manchester City jelas masih memiliki ambisi besar untuk mempertahankan keberhasilannya, bahkan mencatatkan prestasi lebih besar di musim selanjutnya. Pep sendiri berambisi memenangkan setiap gelar di kompetisi musim depan untuk bisa menyamai prestasinya bersama Barcelona, saat mengantarkan tim Katalan tersebut merengkuh 6-0-1 yang legendaris di tahun 2009. Menariknya, jika banyak tim-tim lain berlomba-lomba mendatangkan cukup banyak pemain, seperti Arsenal yang telah mendatangkan Kai Havertz dari Chelsea, Julian Timbers dari Ajax Amsterdam, hingga Declan Rice yang bakal memecahkan rekor transfer pemain termahal Inggris. Atau Chelsea yang telah mendatangkan Kunku dan Nicholas Jackson. Liverpool yang telah melengkapi kepingan lini tengah mereka dengan Mike Alistair, serta Soboslai. Hingga rival Eropa seperti Real Madrid yang telah mendatangkan Jude Bellingham dan Arda Gullar, sebagai talenta paling diburu di Eropa. Manchester City justru seperti bergerak dengan lambat. Pasalnya, meski kehilangan Ilkay Gundogan serta Benjamin Mendy, hingga rumor soal kepindahan Riyad Mahrez ke Liga Arab dan Bernardo Silva ke PAG, City justru baru mendatangkan satu pemain. Ya, meski tak kekurangan dana untuk mendatangkan pemain barunya, Pep sepertinya mencoba untuk lebih berhati-hati di bursa transfer kali ini. Manchester City sejauh ini baru merekrut Matyuk Kovacic. Pemain tengah ini didatangkan untuk menggantikan peran Ilkay Gundogan yang hengkang menuju FC Barcelona. Selain itu, City juga tengah bekerja untuk mendatangkan Jusko Kvardio, di mana sang pemain telah setuju untuk bergabung ke City. Hanya saja, negosiasi masih cukup alot soal harga yang dipatok untuk pemain dari RB Leipzig tersebut. Keputusan Pep Guardiola untuk tak terlalu terburu-buru mendatangkan pemain baru di musim panas ini sendiri tak terlepas dari solidnya skuad yang dimiliki pelatih asal Katalan itu di Manchester City sekarang. Seperti kita tahu, keberhasilan City merangkut triple winner musim lalu dipengaruhi oleh faktor kedalaman skuad yang sangat baik. Sehingga ada satu atau dua pemain keluar, Pep tak perlu terlalu khawatir dan hanya perlu menambal skuadnya dengan pemain lain yang tak kalah berkualitas. Saat ini sendiri, meski Gundogan telah keluar untuk bergabung ke Barcelona, City masih memiliki salah satu lini tengah terbaik yang ada di Eropa. Mereka masih punya Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Relish, Rotri, hingga Bernardo Silva sebagai pemain-pemain utama yang punya kualitas sangat baik. Selain itu, City juga punya pemain muda yang bisa mengejutkan dengan potensi besarnya yakni Maksimo Perone dan juga Kevin Phillips serta Matteo Kovacic yang baru saja didatangkan dari Chelsea. Sehingga sekali lagi, di posisi lini tengah, Pep tak perlu khawatir kecuali ada pemain yang keluar seperti Bernardo Silva yang tengah didekati PHG. Selain lini tengah, di lini serang City sejatinya hanya memiliki tiga pemain yakni Haaland, Julian Alvarez, dan juga Riyad Mahrez. Dengan satu penyerang yang sering digunakan dalam skema permainan Guardiola, tiga pemain itu jelas lebih dari cukup. Terlebih dengan kualitas dari ketiganya, Haaland adalah penyerang paling mematikan di dunia sekarang. Sedangkan Julian Alvarez adalah pemain yang bisa melakukan apa saja sesuai dengan perintah yang diinginkan Guardiola. Pep mungkin baru akan bergerak di bursa transfer jika sosok Riyad Mahrez jadi hengkang ke Liga Arab Saudi. Terakhir di lini belakang dengan Ruben Dias, Nathan Akei, Akanji, John Stones, hingga Emerick Laporte, siapa yang berpikir lini pertahanan City lemah? Sebaliknya, Pep memang sangat memperhatikan lini belakang mereka musim lalu. Itu mengapa, meski sudah sangat kuat, Guardiola tengah berusaha membuat pertahanan City menjadi jauh lebih superior musim depan. Satu-satunya pemain bertahan yang pantas dan memenuhi aspek Pep di lini belakangnya, ya Guardiola, tak ada pemain lain. Dan itu mengapa City siap memecahkan rekor transfer back termahal di dunia. Dan jika pada akhirnya City berhasil mendatangkan Josko Guardiola, squad City jelas akan sangat menakutkan musim depan. Terlepas dari beberapa faktor tadi, bursa transfer jelas masih panjang, di mana jendela transfer musim panas baru akan ditutup pada akhir bulan Agustus. Kami memprediksi, Pep tak akan membeli pemain. Jika Pep melihat pemain tersebut tak lebih baik dari pemain yang ada di squadnya saat ini, atau pemain yang dibeli untuk menggantikan pemain yang hengkang, misal Bernardo Silva atau Mahrez pada akhirnya keluar. Dengan squad yang ada saat ini, baik tim utama dan kedalaman squad yang fantastis. Kami rasa, meski hanya memiliki sedikit pemain, tapi pembelian Pep sangat efisien. Dan itu kenapa City masih menjadi tim yang paling favorit untuk memenangkan setiap gelar yang ia ikuti musim depan. Josko Guardiola adalah back tangguh yang masih sangat muda, yang berpotensi jadi defender terbaik di masa depan seperti Ruben Dias. Sedangkan Kovacic, meski cukup diremehkan, ia adalah pemain yang sangat spesial dan Guardiola tahu hal itu. Ya jadi itulah cerita dibalik mengapa City akan tetap jadi favorit, meski tak melakukan gerakan transfer besar seperti Arsenal hingga Rajanya Eropa, Real Madrid.